Intro Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Film Mutislami Di channel ini kita akan membahas mengenai pelajaran agama Islam Toko-toko muslim Tips-tips beribadah dan masih banyak lagi Dan pastinya akan bermanfaat Tonton sampai habis dan jangan sampai ketinggalan Bersedekah merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sangat dianjurkan dalam Islam Selain mendapatkan pahala yang besar Orang yang bersedekah juga akan memperoleh kebajikan Serta bisa menolong orang lain yang sedang membutuhkan bantuan Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran Allah berfirman Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai Dan apapun yang kamu infakan tentang hal itu Sungguh Allah maha mengetahui Dalam ayat yang lain Allah bahkan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bersedekah Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan Dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik Akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka Dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia Itulah beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kemuliaan bersedekah Orang-orang yang bersedekah akan mendapatkan pahala dan kebajikan yang banyak dari Allah Serta akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda darinya Kenerti demikian hukum bersedekah tidak selamanya dianjurkan Sebagaimana penjelasan di atas justru ada beberapa hukum bersedekah yang makruh Dan tidak bernilai pahala apa-apa Bahkan berhukum haram dan berdosa Semua ini tergantung situasi dan kondisi yang hendak bersedekah Lantas bagaimana hukum bersedekah bagi yang sedang punya utang Berkaitan dengan hal ini Para ulama ahli fikih memiliki pandangan yang berbeda-beda Perihal hukum bersedekah bagi orang yang memiliki utang Semua itu tergantung pada situasi dan kondisi orang yang hendak bersedekah Imam Abu Zakaria Muhyiddin N. Nawawi dalam kitabnya menjelaskan Bahwa bersedekah bagi orang yang punya utang bukanlah perbuatan yang dianjurkan Dan termasuk menyalahi sunnah Bahkan jika dengan bersedekah tidak mampu melunasi hutangnya Maka hukumnya haram Barang siapa yang memiliki utang atau tidak memiliki utang Namun berkewajiban menafkahi orang lain Maka disunahkan baginya untuk tidak bersedekah Sampai ia melunasi tanggungan yang wajib baginya Menurut pendapat yang lebih sahih Haram hukumnya menyedekahkan harta yang ia butuhkan Untuk menafkahi orang yang wajib ia nafkahi Atau harta tersebut ia butuhkan untuk membayar utang Yang tidak dapat dilunasi seandainya ia bersedekah Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Imam Ar-Ramli Dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila syarhil min hajj Juz 6 Halaman 174 Imam Al-Kulyubi dalam kitab Hashiyah Al-Kulyubi Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tufatul Muhtajfi syarhil min hajj Sheikh Muhammad Az-Zuhri Al-Gumari dalam kitab As-Sirajul Wahaj ala matmil min hajj Imam Abu Sara'ah Al-Iraqi dalam kitab Tahrirul Fatawah Dan beberapa ulama Masyab Shafi'iyah lainnya Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki utang dan tidak bisa melunasinya Kecuali dengan uang yang sedang ia miliki maka tidak boleh baginya untuk bersedekah Termasuk juga jika ia sedang membutuhkan uang tersebut Baik untuk dirinya sendiri ataupun orang nol rang yang menjadi tanggung jawabnya Berbeda dengan orang yang masih memiliki harapan bisa membayar utang melalui jalur yang lain Contoh, ada orang yang punya utang 100 ribu Dan ia memang hanya memiliki uang 100 ribu Hanya saja ia memiliki penghasilan di luar yang hasilnya bisa digunakan untuk melunasi utangnya Maka hukum bersedekah bagi orang seperti contoh ini diperbolehkan Hal ini dengan catatan sepanjang tidak sampai mengakhirkan pembayaran utang dari tempo Yang telah ditentukan dan tidak ada tagihan dari orang yang memberi utang Jika berakibat mengakhirkan pembayaran atau ada tagihan dari pemberi utang Maka dalam hal ini wajib untuk menyegerakan pelunasan utangnya Adapun kewajiban mendahulukan membayar utang adalah Karena merupakan tanggungan wajib Maka harus didahulukan dari yang sunnah Sedangkan jika utangnya bisa lunas melalui harta yang lain Maka tidak masalah bersedekah dengan harta tersebut Kecuali jika berakibat pada diakhirkannya pembayaran Sedangkan ia wajib untuk segera melunasi utang tersebut Karena adanya tagihan atau hal lainnya Maka dalam keadaan ini wajib untuk segera melunasi utangnya Dan haram bersedekah dengan harta yang akan digunakan untuk membayar utang Kendati demikian merujuk penjelasan Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj Larangan bersedekah bagi orang yang punya utang tidaklah bersifat umum Hal-hal kecil yang tidak berpengaruh pada adanya utang seperti roti, kue, dan makanan ringan lainnya Tetap disunahkan dan dianjurkan Dari beberapa penjelasan di atas Dapat disimpulkan bahwa bersedekah bagi orang yang memiliki utang tidaklah dianjurkan Bahkan bisa berhukum haram jika utangnya sudah jatuh tempo Atau diharapkan tidak adanya harta yang bisa melunasi utangnya jika ia bersedekah Karena itu setiap orang harus benar-benar bijak dalam mengelola uangnya Bersedekah memang bagian dari anjuran syariat Islam dan termasuk perbuatan yang terpuji Namun menjadi kurang baik jika dilakukan oleh orang-orang yang sedang terlilit utang Atau benar-benar butuh untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya Baik teman-teman semuanya demikianlah informasi mengenai hukum bersedekah bagi orang yang punya utang Semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya Terima kasih sudah menyaksikan Filmut Islami Channel Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya dengan materi yang lainnya Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh